4. Bintang Timnas Indonesia Penebar Ancaman Bagi Islandia Bakal menjalani uji coba perdana di tahun 2018 dengan menjajal kekuatan kontestan Piala Dunia 2018, Islandia pada Minggu, 14 Januari 2018, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Pertandingan ini jadi medium bagi Luis Mila membangun kekuatan tim merah putih buat kepentingan Asian Games 2018 yang akan dihelat di Indonesia pada pertengahan tahun ini Terlihat jelas kalau nah kode asal Spanyol tersebut memprioritaskan pemain-pemain belia Mayoritas pemain yang dipanggil buat uji coba melawan Islandia pemain-pemain kisaran usia 17-22 tahun Saat Asian Games 2018 Indonesia bakal diwakili Timnas U2013 3 pemain senior Febri Hari Adi, Kevin Kwan, Satriya Tama, Hansa Muyama, Evan Dimas, Hargianto, Hanif Syahbandi, Septian David Maulana berkolaborasi dengan sejumlah pemain senior Forma Cambu Az Solosa, Lerbi Liandri, Bayu Pradana, Andri Tani Ardiasa, Andik Vermansah yang jadi pelanggan tim merah putih beberapa tahun terakhir Para pemain senior yang dipanggil saat tim Garuda menjamu Islandia menjalani seleksi Mengingat hanya 3 pemain di atas usia 23 tahun yang akan ditampilkan di ajang Asian Games 2018 Islandia bukan lawan enteng bagi Timnas Indonesia Tiga hari sebelumnya, Olafur Ingis Kulason CS membantai Indonesia Selection yang dihuni sejumlah pemain-pemain tenar dengan skor 6-0 di Stadion Maguoharjo, Sleman Islandia datang ke negara kita dengan skuad muda Pemain-pemain top mereka absen karena kompetisi di Eropa tengah berjalan Namun berbeda dengan laga sebelumnya, Islandia tak akan mudah melibat Timnas Indonesia Berbeda dengan Indonesia Selection, Tim Merah Putih racikan Louis Mila punya modal kekompakan Mayoritas dari pemain Tim Merah Putih sempat menjalani pelatnas jangka panjang jelang SEA Games Sepanjang periode 2017 mereka kerap tampil bareng di sejumlah laga uji coba internasional Louis Mila tentu juga tak ingin reputasinya tercoreng dengan skor kekalahan mencolok melawan Islandia Ia menjanjikan pertandingan menarik pada hari minggu ini Kami akan mencoba melakoni laga itu dengan kondisi terbaik Kami telah melihat pertandingan yang dimainkan Islandia Mereka adalah tim yang menyerang dan memiliki transisi bertahan yang juga baik Kata Mila dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2018 Menurut kami kelebihan Islandia adalah sesuatu yang menarik Kami akan mencoba menjadikan itu sebagai pengalaman Kami lantas akan bermain rapat dan juga kolektif Saya percaya kami akan mempersulit Islandia pada laga besok Karena kami juga memiliki skuad yang berkualitas Lanjut Mila Bola.com mencatat ada sejumlah pemain bintang timnas Indonesia Yang punya potensi menjadi batu sandungan bagi Islandia Siapa-siapa saja mereka? Septian David Maulana Septian David Maulana saat ini bisa dibilang naik daun Pemain Mitra Kukar yang juga dipromosikan Louis Mila Ke skuad timnas Indonesia level senior Secara konsisten unjuk ketajaman menjebol gawang lawan Pemain serba bisa asal Semarang ini jadi gol geter di timnas Indonesia Ia jadi salah satu pemain yang mencetak gol saat timnas mengalahkan Kamboja 3-1 Terakhir, saat timnas Indonesia U23 bersuha Suriah U23 pada Kamis 16 November 2017 Seng pemain mencetak satu gol dalam pertandingan yang berkesudahan 2-3 tersebut Di era Louis Mila, timnas Indonesia senior seret raihan hasil positif Dari 6 laga yang dijalani, tim Garuda hanya menang 2 kali saja, 2 kali imbang, serta 2 kali kalah Mila bukan tanpa upaya mencoba mengerek produktivitas tim asuhannya Ia memasukkan nama bom bernaturalisiasi, Ilija Spasojevic Dalam barisan skuad utama timnas Indonesia kalah meladeni Suriah U23 di stadion di bawah mukti Cikarang, Sabtu, 18 November 2017 Namun, Spaso yang amat gelarang di klubnya Bayangkara FC Juga tak bisa berbuat apa-apa Timnas Indonesia kalah 0-1 dalam duel itu Senang rasanya bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia Tapi maaf jika saya belum maksimal membantu Indonesia meraih kemenangan Tutur Spaso usai laga Seusai laga timnas Indonesia melawan Suriah U23 Louis Mila buka suara menyangkut performa anak asuhnya yang tak maksimal Timnas Indonesia sepanjang laga mendapat sekurangnya 5 peluang emas Dimana dua diantaranya didapat Boaz Solosa Namun tak satu pun berujung gol Mila menyebut delapan pemain senior tidak bermain dengan harmonisasi yang baik Louis Mila menurunkan delapan pemain senior itu sejak menit awal pertandingan Dengan, dengan tambahan Fibri Haryadi, Gavin Kuan Atsik, dan Ricky Fajering Semenjak turun membela timnas Indonesia U22 di pentas SEA Games 2017 Nama Septian David Maulana selalu jadi pilihan utama Louis Mila Nah kode asal Spanyol tersebut terlihat amat suka dengan style bermain Septian Septian tipikal pemain depan di era sepak bola modern Ia bukan striker murni, tapi pemain dengan naluri mencetak gol tinggi dari lini kedua Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, second striker, atau penyerang sayap, dengan kualitas sama bagus Besar harapan Seng pemain kembali unjuk ke tajaman saat timnas Indonesia meladeni kekuatan kontestan piala dunia 2018, Islandia Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri jadi pemain paling muda di sekuat timnas Indonesia level senior saat ini Pemain kelahiran Medan, 7 Juli 2000 itu baru genap berusia 17 tahun Kehadirannya mengingatkan pada sosok kurniawan Dwi Yulianto, Boaz Solosa, atau Wewen Dimas Pemain muda yang naik kasta cepat ke level senior di usia yang masih amat muda Nama Egi Meroket sesusai membela timnas Indonesia U19, bermain di posisi yang sama dengan superstar dunia Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Pemain didikan di klat ragunan tersebut masuk daftar calon pemain bintang Asia versi media ternama Inggris Egi yang berpostur munggil, gaya mainnya disebut banyak pengamat mirip dengan Messi Cepat, punya skill tinggi, berstamina prima, serta haos gol Di timnas Indonesia U19 ia jadi mesin gol utama, walau tidak berposisi sebagai penyerang tengah Ia sempat jadi top scorer piala AFF U18 2017 dengan koleksi 8 gol Seng pemain baru saja menjalani tes di sejumlah klub Eropa Pemerintahan media internasional menyebut kalau Egi tengah menjalin negosiasi dengan sejumlah tim Eropa Seperti Legia Warsawa, Polandia, dan Saint-Etienne, Perancis Egi Maulana Fikri, menjadi magnet bagi para penggemar ketika menjalani sesi latihan di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2018 Egi melakoni sesi latihan tersebut sebagai bentuk persiapan jelang pertandingan uji coba kontra tim Nas Islandia Di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Januari 2018 Menurut pantauan bola.com, Egi terlihat bersemangat dalam sesi latihan yang dihelat pukul 17 WIB tersebut Seng pemain beberapa kali unjuk kebolahan soal teknik olah bola kepada rekan-rekannya publik pun terpukau ketika melihat gaya permainan Egi dalam sesi latihan Pujian tak ayal terlontar kepada sosok berusia 17 tahun tersebut Menurut saya permainan Egi sangat bagus Dia begitu tenang dalam hal menyerang dan menguasai bola, kata seorang penonton, Raka, yang menyaksikan sesi latihan tim Nas Indonesia kepada bola.com Setelah sesi latihan berakhir, sejumlah orang langsung mengerhubungi Egi untuk berfoto bersama Seng pemain pun menunjukkan respons positif dan menuruti permintaan para penggemarnya tidak hanya masyarakat Indonesia yang terpesona dengan Egi Maulana Naui Semila, terang-terangan menyebut kalau Egi Maulana Fikri berpotensi besar jadi bagian sekuat tim Nas Indonesia U23 yang akan berlagak di Asian Games 2018 Walau usianya muda, ia cepat beradaptasi dengan pemain lain yang ada di tim Saya berharap Egi menjaga konsistensi penampilannya Masih banyak pekerjaan rumah yang harus ia benahi Melihat semangat dan kerja kerasnya saya yakin ia bisa jadi pemain besar suatu saat nanti, tutur Mila Islandia kudu-kudu mewaspadai pergerakan Egi Ia akan sangat berbahaya saat mendapat ruang bebas Kecepatannya mendukung strategi serangan balik Kemampuan dribble yang mumpuni bakal merepotkan back-back Islandia Boaz Solosa Sosok Boaz Solosa jadi pemain berpengalaman yang ada di sekuat tim Nas Indonesia saat ini Ia sudah menjalani JEMU di tim merah putih Riajang Piala EFF 2004 Di usia 31 tahun Boaz tetap menjadi salah satu pemain depan ilip tanah air Sukses Persipura Jayapura merajai kompetisi kasta tertinggi Indonesia tak lepas dari peran Boaz Predator kelahiran 16 Maret 1986 bisa dibilang sebuah fenomena Sepanjang karirnya, Boaz tiga kali mengalami cedera berat Uniknya ia selalu bisa bangkit dari keterpurukan Sosok Boaz Solosa, yang jadi mesin gol tim Nas Indonesia di era pelatih Helfer Riedr Ia jadi pemain paling produktif di tim Garuda pada ajang Piala EFF 2016 Dengan koleksi tiga gol, plus ditambah tiga gol lagi di masa persiapan jelang turnamen Boaz yang didapuk sebagai kapten tim Nas Indonesia dinilai punya peran besar Menularkan atmosfer positif di sekuat tim Nas Indonesia yang dihuni banyak pemain muda Di Piala EFF 2016, tim merah putih yang absen dari ajang internasional selama dua tahun Karena PSSI di Sanxivifa, lolos ke final turnamen Sayang di era Luis Mila, Boaz belum terlihat unjuk ketajaman Tampil di dua bentrok internasional melawan Fiji pada Sabtu, 2 September 2017 Dan Suriah U21 pada Sabtu, 18 November 2017 Bomber haus gol asal Persipura Jayapura gagal unjuk produktifitas Namun, Mila terlihat masih menganggap penting sosok Boaz Keputusan pelatih asal Spanyol tersebut memanggil pemain didikan SSB Putra Johan Sorong Papua itu Saat uji coba melawan Islandia bukan tanpa alasan Menghadapi tim kelas dunia, Mila butuh pemain punya jam terbang tinggi internasional Boaz diakini bisa membuat para pemain muda yang mendominasi sekuat tim Nas Indonesia lebih percaya diri Kehadiran Boaz di tim membuat Luis Mila punya banyak opsi di sektor depan Bermain di posisi tradisional winger kiri, Boaz juga bisa dirotasi sebagai winger kanan atau penyerang tengah Evan Dimas Evan Dimas Darmono jadi pemain yang hangat, jadi perbincangan di jagad sepak bola nasional 4 tahun terakhir Pesepak bola belia asal Surabaya tersebut dinilai sebagai pewaris playmaker-playmaker ulung di sekuat tim Merah Putih Setelah era Fakri Hussaini, Ansyari Lubis, Firman Utina, kini muncul Evan Dimas sosok berkarisma sebagai pengendali permainan tim Nas Indonesia Dengan modal skill tinggi dan visi bermain ciamik, Evan menjadi pelanggan sekuat tim Garuda sejak usia belia Seusai membela tim Nas Indonesia U19 di Piala Asia U19 2014, ia langsung naik kelas ke tim Nas Senior di Piala AFF 2014 Semenjak itu ia hampir tak pernah absen menjadi bagian tim Merah Putih siapapun pelatihnya Pemain kelahiran 13 Maret 1995 itu pernah dapat kesempatan menjalani trial di dua klub Spanyol, Lagustra dan Spanyol B Kehadiran Luis Mila sebagai pelatih tim Nas Indonesia makin membuat posisi Evan Kian Ajik Mila merupakan pelatih pemuja sepak bola menyerang, dengan mengedepankan operan bola-bola pendek Saat aktif bermain ia sempat membela Barcelona dan Real Madrid Pemain dengan tipikal Evan Dimas dibutuhkan Mila buat menunjang strategi permainan ala tikitaka tim Nas Spanyol Saat tim Nas Indonesia U22 berlaga di SEA Games 2017, terlihat benar bagaimana Mila memaksimalkan kelebihan Evan sebagai mesin permainan Ia jadi pengatur tempo sekaligus pemasok bola-bola matang yang menghidupkan permainan bola-bola pendek tim Garuda Muda Seusai SEA Games, permainan Evan terus menanjak di level klub Ia mengantarkan klub Punderdog Bayangkara FC sebagai kampiun Liga 1 2017 Penampilannya yang stabil selama setahun ini membuat klub elite Malaysia, Selangor EFA, tanpa ragu-ragu meminangnya Sebagai gelandang tengah Evan punya kelebihan dalam urusan naluri mencetak gol Ia seringkali menjadi pemain yang mengejutkan lini pertahanan lawan Saat membela tim Nas Indonesia U19 Evan jadi pemain spesialis pemecah kebuntuan Pemain didikan persebaya Surabaya itu jadi mesin gol tim Asuhan Indras Jafri Pembaca bola.com tentu masih ingat pesona Evan saat mencetak hat-trick ke gawang tim Kuat Asia, Korea Selatan Pada fase kualifikasi Piala Asia U19 2014 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kala itu tim Nas Indonesia U19 menciptakan kejutan mengalahkan Seng Juara bertahan turnamen dengan skor 3-2 Dalam kondisi bugar, Evan Dimas bisa dibilang sudah mendapat gelaransi menjadi bagian sekuat inti tim Nas Indonesia U23 yang akan berlagak di Asian Games 2018 nanti Saat tim Nas Indonesia menjajal kekuatan Islandia ia diharapkan menunjukkan taji sebagai kreator lini tengah